Tanggal 28 Juli TNI Angkatan Udara, Mieling Hari Bakti Na Anuka 72 Kalonwalat Radisa Kuliah Indonesia. Momentum Hari Bakti TNI AU, Marengjeng Sajarah Tragedi Agresi Militer Udara, Anubunggaran Indonesia, Nunggabalukarkentilardunyana, Putra Karees Angkatan Udara Tiluan, Nalika Pesawatna Ditembaku Kaum Walanda. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara atau TNI AU, Poesonen Nuanyar Kaliwat, Mieling Hari Bakti TNI AU Anuka 72 Kalonwalat Radisa Kuliah Indonesia. Hari di Kota Bandung, perak-perakan Ngari-Hari Bakti TNI Anuka 72T dikekolakan di Landasan Udara Hussein Sastra Negara Bandung Poesonen Isuk-Isuk. Eta perak-perakan Mieling Hari Bakti TNI AU K72T dipimpin langsung ku Komandan Garnison Tetap Dua Bandung, Marsma TNI Embu Agapitus, Minangka Inspektur Upacara. Momentum Hari Bakti TNI Angkatan Udara T mengurupa peristiwa sajarah 72 tahun Kalarung. Harita TNI AU Nyorang Agresi Militer Udara Anu Munggaran, Sartang Ngabuburak Pertahanan Walanda di Tilulewok, Nyaita Semarang, Salatiga Turta Ambarawa. Eta agresi militer T dibales ku Kaum Walanda ku cara nembak pesawat TNI AU, Anu Mawa Bantuan Kamanusaan di PMI, Sartang Ngalantaran Kentil Lardun Nyana Prajurit Dalapanan, Kasuputra Karees Prajurit TNI Angkatan Udara Tiluan, Nyaita Komodor Udara Abdurrahman Saleh, Komodor Udara Agustinus Adi Sucipto, Sarta Opsir Muda Udara Adi Sumarmo Wirio Kusumo. Temanya yaitu bakti dari para pahlawan angkatan udara itu menjadi tonggak sejarah angkatan udara. Dan sebagai generasi penerus tentunya kita siap untuk membangun kejayaan angkatan udara. Perak-perakan mealing hari bakti TNI AU K72T dipiharap bakal jadi tonggak sejarah kiprah TNI AU, lebah ngarebut, sarta mertahan ke Nagara Kesatuan Republik Indonesia, sarta mampu diteleman Kusakumna Prajurit TNI AU Jaman Ayena, Turta Mangsa Jaga. Yuwana Kurniawan, Bandung TV